Halo coi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel saya Aldi Motovlog, Batu Vloggers Oke coi bagaimana kabar kalian semuanya semoga kalian semua selalu diberikan kebahagiaan, kegembiraan dan keceriaan di setiap hari-harinya Oke pada konten kali ini, pada hari ini saya mau Sanmori, enggak Sanmori sih udah jam setengah sembilan Sanmolor, Sanmori Molor Tujuan kali ini kayaknya mau ke daerah desa tempur, cuman nanti bakal dibahas lagi sama teman-teman dan ini sebenarnya bukan acara dari saya, cuman ini kemarin kebetulan iseng-iseng pas ada acara hari Pramoka kumpul bersama DKR Juwana, saya iseng ngajakin mereka dan ternyata pada mau yaudah kita berangkat hari ini cuy dan sebenarnya ini bukan acara dari tim saya yang sebelumnya ini tuh acara dari DKR tapi gak acara resmi, kita cuman iseng pengen refreshing doang dan kali ini saya mau isi bensin dulu cuy, soalnya enggak kuat sih, bensin cuman tiga strip, pertamak lagi sekalian nanti setelah isi bensin kayaknya gue mau hampir ke Indomaret sebentar buat beli satu produk lah, jangan disebut, nanti edors buat ini cuy, gue kan belum sarapan, jadinya buat gajal perut lah istilahnya karena tadinya gue mau sarapan tapi ternyata udah mampet banget jamnya, yaudah gue gas aja cuy oke mau isi bensin dulu ya, bentar ngonjir rame cuy oke cuy gue skip aja tadi, soalnya rame sih, ngantri, nanti takutnya baterai YKMG kok kuras gara-gara ngantri yaudah gue skip, matiin dulu takutnya nanti gak kuat di perjalanan cuy karena ini sebenernya agak jauh, lumayan sih ya semoga aja kuat cuy kuat sampai nanti di lokasi oke sekarang gimana ke Indomaret dulu aku beli yang tadi jangan sebut merek lah hehehe aku 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 hai 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 kau poh ngecemeh dolan banyu eh eh Hai ikut MKKB aku masa kecil kurang bahagia masa kecil kurang bahagia ndak mampira hai 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 mohon anggur enak kan bukan nih kayak di pala aku sepi anjir anjir sepitu sepi cuy wah parah bentuk tadi matiin cuy kemarin belum sih Assalamualaikum wah parah kemarin tuh dibuat pakai acara babar-babarikan jadinya ya gitu cuy ini sanggar pramukadi juana ya emang gini kayak kekurangan fasilitas aja tapi lumayan lah syukurin aja ya gak bisa ngancing gue juga baru ini kemarin tuh emang gak digancing cuman kayak gitu bang oke cuy akhirnya berangkat juga anjir ini pada udah jaman 10 cuy tapi untuk tujuan wisatanya kami ubah ke Bukit Pengusen karena takutnya nanti agak kelamaan disitu dan kelamaan di perjalanan jadi kita putuskan untuk apa namanya untuk pindah jalur alias alias pindah wisata karena tadi habis nungguin temen lama banget hampir 1,5 jam gila sih dan ini mungkin agak tergesa-gesa tapi kita cukup apa namanya gue padang sih cukup aman untuk selama ini Alhamdulillah semuanya pada pakai helm pada mau pakai helm ya oke gue langsung mau ceritakan pengalaman gue tentang glove ini glove pro biker MSC01 untuk harga ini dibanderol sekitar 65 ribu atau 70-an gue agak lupa sih tapi tergantung ini versinya setahu saya ada yang versi yang apa namanya udah ada touchscreennya itu dan ini belum ada bedanya itu cuma disitu doang setahu gue untuk fiturnya itu ada semacam ruang udara gitu jadi kalau dipakai itu enggak terlalu apa namanya enggak terlalu panas bahannya gue juga kurang tahu sih untuk dibatok kan ini ada batoknya nah itu kayak terbuat dari karet dari plastik cuman kuat sih menurut gue terus kayak ada karet-karetnya di bagian telapak tangan kalau menurut gue ini nyaman banget sih apalagi ditambah anjir apalagi ditambah ini gue pakai hand grip rcb wah makin josh untuk apa namanya penggunaan gue paling lama sekitar berapa jam ya sekitar 3 jam atau 4 jam lah untuk perjalanan itu itu paling lama cuy dan menurut gue gak begitu menekan banget karena ini ukuran udah pas banget untuk tangan gue cuman cuman ada beberapa jari yang emang agak longgar gitu jadinya ya emang bener-bener ngepas ini aja di beberapa jari gue udah ada yang sampai mentok cuy kalau dikatain enak sih menurut gue enak udah low budget enak fiturnya lumayan terus apalagi ya oh ya untuk di bagian telapak tangan ini ada semacam plastik juga kayak batok buat pelindung kalau amit-amit kalau crash ya kalau crash itu melindungi tangan fungsinya itu di bagian apa sih namanya ini ya bagian itulah intinya nanti gue bakal kasih sinematik dikit bagian-bagian yang saya jelaskan terus untuk batoknya sendiri kalau misalkan tangan kalian apa namanya pas atau agak logger saya jamin enak sih opo gajah ini jujur banget sih sebenarnya bagian batok ini ngepas cuman kadang waktu nyopot pas dipake perjalanan lama itu udah pasti agak memerah karena agak ngepress anjay ukti ukti jaga mata woy ntar kalau misalkan misalkan apa namanya ada yang komen kalau batoknya ringkih ya maklum aja kalau ringkih soalnya ini terbuat dari plastik cuman bukan sebarang plastik cuy ini kuat serius kuat kalau misalkan gue ketakin di deck ini udah bunyi cuy udah bunyi kayak tak 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 gitu kalau lo pengen tau kalian pengen tau gue nanti bakal ketakin di helm nunggu intinya aja sih momennya pas jalan lumayan enak nah untuk kerasnya tuh kayak gini cuy ya kalau misalkan kedengeran ya gak apa-apa kalau gak kedengeran ya maklumin aja karena ini mikrofon ada di dalam gak di luar jadi ya maklumin aja cuy sendi sehat semangat gue sekawan njai wih gila cuy kanan kiri pada sawah semua anjai sebenarnya di konten ini topiknya itu gak menuju ke glove ini sepenuhnya karena di konten ini tuh mau sandmuller sandmuller karena kesiangan jadi gue usahain topiknya itu gak terlalu apa namanya gak terlalu menuju ke glove ini aduh sorry cuy sorry sorry jalannya gelap anjai 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 iya nih gue akuin sih pada kali ini mereka agak arogan serius karena mungkin kita ngejar waktu juga terus ada salah satu temen dari rapukan kita nanti jam sekitar jam 2 atau jam 3 katanya mau kerja maka dari itu kita ngejar waktu sih oke bingung anjir mau ngejah apa serius oke mau fokus ke jalan apa mau fokus ke jalannya tapi gimana gitu masa iya kagak ngejah kan ntar jadinya kayak anak gitu apa namanya sebenarnya atau acara ini kemarin kayak gimana ya iseng-iseng kan gitu loh gue ngajakin mereka dan akhirnya mereka mau dan kita menganggap acara ini mungkin sebagai perayaan hari Pramukat juga karena kita selaku agota DKR Juwana juga kemarin udah merayakan sih udah seminggu lebih mulai hari minggu kemarin sampai sekarang ketemu terus kita cuy ya ada sih beberapa yang agak datang ya karena itu mungkin dan ini di depan sebenarnya anggota baru juga cuman Alhamdulillah dia mau ikut dalam kegiatan kita biar tambah rame aja cuy kemarin kemarin And even if you dream and fall Look at all my past is that long Believe yourself and keep on running Don't look back, stay feeling Stay feeling Don't look back, stay feeling Don't look back, stay feeling Jujur sih ini Baterai YICAM ku udah sekitar 50% kayaknya Soalnya lampunya udah warna ungu Iya lampunya udah warna ungu Apa gue skip lagi ya Soalnya ini panas cuy Pengaruh sama YICAMnya Dan gue gak bawa powerbank gitu loh Oke mungkin Bakal gue closing disini aja ya Dan Lokasinya Bakal gue tunjukin di part 2 aja Soalnya Ini Baterai YICAM ku udah mulai menipis Dan gue bakal tunjukin lokasinya di part 2 aja Oke saya Altimota Vlog Undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam safety dan semoga berjumpa kembali Di next video Bye Sub indo by broth3rmax